Intro Bab 1421 Bebas Lewati Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan Tercepat Bab Terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Fan yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah Sepertinya Su Jiantong telah mendekati upaya terbaik para pemainnya Namun, dua lompatan uji cobanya tampaknya sangat tidak memadai Meskipun ini tidak tepat, pelatih Do Apakah menurut Anda Su Jiantong sekarang telah mencapai puncak pribadinya? Do He Dao, bagaimana menurutmu? Jiantong telah bermain sangat baik dalam pertemuan olahraga ini Faktanya, di usianya, ia dapat menahan tekanan dalam kompetisi berskala besar seperti itu dan terus-menerus menyegarkan individualitasnya Hasil terbaik sudah sangat langka Namun, bagaimanapun juga, Jiantong masih terlalu muda dan kondisi fisiknya belum mencapai usia kemasan Kekurangan fisiknya harus dikatakan sebagai salah satu kekurangannya sekarang Seperti yang saya katakan, Jiantong masih muda dan memiliki banyak waktu dan kesempatan Saya yakin ia akan memiliki kesempatan untuk berdiri di podium, bahkan podium kompetisi yang lebih besar Sekarang baginya, hanya butuh sedikit waktu Untuk pertumbuhan, kita tidak boleh berhasrat untuk mencapai kesuksesan Kita harus bersabar Fan yang juga mengangguk dan berkata, pelatih Do benar Tidak peduli apapun, kalian harus memuji pemain Jiantong Untuk pertama kalinya di final, dia bisa mencapai hasil yang bagus Aku yakin dia pasti akan mendapatkan lebih banyak di kompetisi mendatang Lebih banyak kesuksesan Titik-titik-titik Zhang Yu memiringkan kaki Erlang dan menatap Su Jiantong Yang kembali dengan wajah tertekan dan tersenyum Ada apa dengan Jiantong? Kamu terlihat buruk Su Jiantong menghela nafas dan berkata Tidak mungkin, tidak buruk Butuh banyak usaha Dan akhirnya mendapat empat atau lima Sambil berbicara, dia duduk di sebelah Zhang Yu dan berkata Zhang Yu Aku tidak bisa melakukannya sekarang Terserah kamu untuk sisa permainan Cobalah untuk membunuh Lou Xiaobai Aku tahu kamu memiliki kekuatan itu Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki kepercayaan padaku Zhang Yu tertawa Tong Jian berkata Sebenarnya, kamu dan semua orang yang kutemui berbeda Aku hanya bisa mengatakan bahwa semakin lama kamu berhubungan denganmu Semakin sulit bagimu Lou Xiaobai, meskipun kuat Masih bisa memprediksi dalam lingkup penilaian Dan kamu adalah misteri bagiku Ku rasa kamu tidak semudah yang terlihat Jadi antara kamu dan Lou Xiaobai, aku lebih optimis padamu Ayolah, kota kita akan merebut kembali medali emas pertama dari kompetisi lintasan dan lapangan ini Zhang Yu wenyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata Jiantong, tanya kamu, apakah kamu ingin mendapatkan medali? Su Jiantong memutar matanya setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, beri kamu pukulan saja Aku akan membukanya, bagaimana mungkin aku tidak ingin mendapatkan satu medali? Aku hanya bermimpi, tetapi aku tidak memiliki kekuatan itu Zhang Yu menganggup dan berkata, itu bagus Kalau begitu dengarkan aku mulai sekarang Anda akan pergi dan memberi tahu wasit untuk terakhir kalinya Lewati lompatan untuk terakhir kalinya Su Jiantong mendengar kata-kata itu sejenak Lalu mengerjapkan mata kecilnya Dengan tatapan aneh, Zhang Yu Kau tahu apa artinya menghindari lompatan? Aku bahkan tidak bisa melompat 2,17 meter Kau masih membiarkanku mengubah 2,20 meter Apa yang kau ingin aku lepas? Kau akan tahu bagaimana nanti Benar sekali mendengarkanku Cepat beri tahu wasit Dapatkan lebih banyak waktu agar tidak memengaruhi lompatan berikutnya Benarkah? Kau yakin tidak bercanda denganku? Su Jiantong berkata ragu-ragu Zhang Yu berkata dengan ekspresi terdiam Siapa yang punya kungfu untuk bercanda denganmu? Kenapa aku begitu membosankan? Berhenti bicara omong kosong Pergi Su Jiantong memikirkannya Dan akhirnya memutuskan untuk percaya apa yang dikatakan Zhang Yu Bagaimanapun, dia bisa mengambil langkah ini sepenuhnya dengan bantuan Zhang Yu Pihak lain seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai hari minggu pada saat yang kritis seperti itu Dengan keputusan itu, Su Jiantong bergegas ke kursi wasit untuk mengajukan kualifikasi tanpa loncatan Ketika Su Jiantong mengajukan kualifikasi tanpa loncatan, Zhang Zile sudah berada di lompatan kedua Karena kegagalan lompatan pertama, ia juga ingin membuktikan dirinya Meskipun Zhang Zile berharap untuk segera melupakan kekalahan terakhir dan memulihkan stabilitas Tetapi keadaan tidak berpihak padanya Kali ini ia masih jatuh dari tiang Hanya saja terakhir kali ia bergerak terlalu lambat Kali ini ia bergerak terlalu cepat Jatuh dan menggesek tiang Dan akhirnya gagal Dapat dikatakan bahwa hasil ini hampir tidak membuat Zhang Zile muntah darah Tetapi 2 meter dan 17 benar-benar melompat 2 kali Tetapi itu membuatnya tidak bisa berkata-kata Ini juga pertama kalinya Zhang Zile merasa Apalagi medali emas dan perak Ia bahkan mungkin tidak dapat menyentuh sisi medali kali ini Kegagalan Zhang Zile membuat Luhua melihat peluang lagi Baginya, jika ia dapat melewati kali ini Dan Su Jiantong dan Zhang Zile terus gagal Maka ia akan memiliki kesempatan untuk memengaruhi medali perunggu dalam pertandingan ini Luhua menyemangati semangat terakhir Mempersiapkan diri dengan baik dan mempercepat lompatan Harus saya katakan bahwa efeknya benar-benar jauh lebih kuat daripada 2 lompatan pertama Kali ini dia tidak lagi melepaskan tongkat Tetapi karena dorongannya terlalu kuat Aksinya sedikit deformasi Atau bergesekan secara horizontal saat yang disilangkan Dan akhirnya tantangannya gagal Dengan cara ini Luhua berhenti di ketinggian 2 meter dan 17 Dan yang pertama dari 5 keluar Hal berikutnya adalah bagi Su Jiantong untuk menari Ini juga membuat banyak orang di lapangan melihat lompatan ini sebagai kesempatan bagi Su Jiantong Selama dia berhasil melompati 2 meter dan 17 dan Chang Ziyue gagal lagi Dia akan memenangkan medali perunggu untuk permainan ini Yang tidak diduga semua orang adalah Su Jiantong benar-benar menggunakan aturan bebas loncatan dan berencana untuk menantang ketinggian berikutnya Yang membuat semua orang merasa sedikit tidak dapat dijelaskan Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke area pemain dan melihat wall Su Jiantong Mereka menemukan bahwa Zhang Yu sedang sibuk dan dia tampak sedang memijat Su Jiantong Adegan ini harus dikatakan membuat semua orang merasa tidak dapat dijelaskan Bagaimana mungkin dua orang begitu membosankan dan masih memijat pada saat yang kritis seperti itu Itu benar-benar tidak dapat berkata-kata Karena persyaratan sistem permainan, pemain sepenuhnya bebas untuk bermain selama permainan Semua gangguan buatan dilarang di lapangan Kemudian pelatih harus mengatur taktik yang relevan, yang harus dilakukan di luar lapangan Ini juga membuat Pan Weye tidak dapat bertanya apa yang sedang dilakukan Su Jiantong Mengapa dia melepaskan lompatan penting ini? Bahkan jika Su Jiantong mengalami kram di kaki yang sama, dia juga harus mencari dokter profesional Apa artinya bagi Zhang Yu untuk menggosok? Apakah dia memijat? Bagaimanapun, Su Jiantong melepaskan lompatan penting, yang jelas merupakan kabar baik bagi Chang Zile Anda harus tahu bahwa Su Jiantong menantang 2 meter dan 17 sebelum dirinya sendiri Jika dia berhasil menantang, dia akan memberikan semua tekanan pada dirinya sendiri Chang Zile tidak tahu apakah dia dapat menantang 2 meter dan 17 dengan sukses di bawah tekanan ini Yang tidak diharapkan Chang Zile adalah bahwa Su Jiantong secara aneh melepaskan lompatan penting ini Dan ingin mengambil kesempatan terakhir ke tingkat berikutnya Su Jiantong seperti, pilihan orang cacat otak pertama di dunia Tentu saja, Chang Zile merasa bahwa pilihan pihak lain agak luar biasa Anda harus tahu bahwa ketinggian berikutnya adalah 2 meter 2020 Yang juga merupakan garis kelulusan pertandingan nasional Saya telah berlatih lompat tinggi selama bertahun-tahun dan belum pernah melompat sekalipun Orang yang tidak bisa melewati 17 sebenarnya ingin menantang 2 meter 2020 Itu adalah yang terbaik di dunia Meskipun pilihan Su Jiantong sangat salah menurut pendapat Chang Zile Dia juga senang melihat perilaku bunuh diri pihak lain Karena Su Jiantong telah secara sukarela meninggalkan permainan Kesempatan itu akan diserahkan kepada dirinya sendiri Yang akan mewarisi posisi dominan Lou Xiaobai Chang Zile tampaknya merasa sedikit kurang stres Dia mengatur napasnya, mulai berakselerasi, dan akhirnya mengayuh Karena Chang Zile telah mengalami 2 kegagalan Kali ini dapat dikatakan bahwa dia mengendalikan ritme dan skala Tepat sekali, melompat tanpa ada yang tergores Chang Zile berhasil melewati 2 meter dan 17 di lompatan terakhir Dan melanjutkan kualifikasi untuk medali lagi Ini harus dikatakan untuk membuatnya dan tim pelatih Yis senang Ini juga membawa permainan ke ketinggian krusial 2 meter 2020 Titik-titik-titik Fan Yang Dao, saya tidak menyangka pemain Chang Zile akhirnya mampu menahan tekanan Dan melewati 2 meter dan 17 Tampaknya sebagai salah satu pemain lama yang sering berpartisipasi dalam final Kualitas mental Chang Zile masih harus dikatakan Benar pelatih Do, saya ingat Anda mengatakan bahwa 2 meter 2020 seharusnya menjadi ketinggian yang menantang bagi para pemain di lapangan Bukan Do He mengangguk dan berkata Ya, jangan lihat 2 meter 2020 hanya 3 cm lebih tinggi dari ketinggian sebelumnya Tetapi celah 3 cm sudah merupakan medali milik kompetisi lompat tinggi provinsi dan tiket final pesta olahraga nasional Celah di garis berbeda Dengan kata lain, 3 cm ini mewakili jarak antara pemain lini pertama provinsi dan pemain lini pertama nasional Dapat juga dikatakan bahwa ketinggian ini merupakan titik balik yang penting bagi para pemain tingkat tinggi itu Fan yang mengangguk, saya tidak menyangka itu hanya 3 cm Itu memiliki makna yang begitu penting Itu tidak terduga Kepada pelatih Do, menurut Anda dalam tantangan lari 2 meter tahun 2020 ini Empat orang di lapangan siapa yang lebih mungkin menantang keberhasilan? Yah, berbicara tentang orang yang paling mungkin berhasil, tentu saja Lou Xiaobai Xiaobai memiliki pengalaman terbanyak dalam kompetisi di antara beberapa pemain Dan saat ini merupakan 10 pemain teratas di negara ini Dapat dikatakan bahwa hal-hal ini telah membuktikan kekuatannya Dan hasil latihan terbaik Xiaobai tahun ini adalah 2 meter 22 Dengan skor rata-rata 2 meter 18 Saya pikir selama dia bisa bermain normal Dia adalah pemain yang paling mungkin untuk melewati 2 meter 2 sekaligus Ada pun pemain yang tersisa Tentu saja, Zhang Yu memiliki kemungkinan tertentu Tetapi dia masih memiliki fenomena tiang ketika dia menantang 2 meter dan 17 Saya khawatir kali ini dia menantang 2 meter dan 2020 Dia perlu menunjukkan potensi yang lebih besar Hanya oke, hasil terbaik Zhang Zile tahun ini adalah 2 meter dan 19 Meskipun tinggi badan ini hanya 1 cm lebih rendah dari 2020 Itu hanya selisih cm, tetapi tidak sesederhana yang terlihat Saya pikir jika Zile ingin menyegarkan skor terbaik pribadinya dalam kompetisi Dia mungkin menghadapi kesulitan yang cukup besar Tetapi untungnya, dia juga pemain lama dengan pengalaman yang cukup Jadi mungkin saja bisa melewati ketinggian ini Tetapi kemungkinannya lebih tinggi daripada 2 pemain pertama Ada pun Giantong Karena dia gagal mengenai tiang 2 kali dalam 2 meter dan 7 kali selama 2 tantangan terakhir Sudah dapat dilihat bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batas Kali ini saya menantang 2 meter, tetapi saya khawatir itu akan sangat sulit Dan dia sekarang menggunakan lompatan terakhir setelah bebas loncat Tidak peduli itu tekanan psikologis, kebugaran fisik, dan teknologi Dia akan menghadapi tantangan yang sulit Jadi saya harap dia masih dapat menyesuaikan mentalitasnya dan menganggap permainan sebagai masa depannya Latihan, lebih baik terlalu terikat pada hasilnya Fan Yang Dao, sepertinya beberapa pemain akan menghadapi tantangan kali ini Ini jauh lebih sulit daripada total kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya Oke, sekarang Wasit telah menyiapkan tempat Hal pertama yang harus dimainkan adalah babak terakhir Pemain Sujiantong menggunakan aturan bebas loncat Lompatan uji ini akan menjadi lompatan terakhirnya Jika tantangan gagal, Sujiantong akan memenangkan tempat keempat di final ini Petik 2, titik-titik-titik Sebenarnya, sebelum Zhang Yu meminta Sujiantong untuk kembali ke Wasit untuk mengajukan bebas loncatan Dia memintanya untuk duduk di kursi dan mulai membantunya memijat Harus saya katakan bahwa Sujiantong baru saja mendengar permintaan Zhang Yu Dan itu membuatnya terdiam Menyerahkan lompatan terakhir yang berharga sebagai ganti pijatan dan relaksasi Apakah ada orang di dunia ini yang lebih bodoh dari dirinya sendiri? Meskipun Sujiantong juga tahu bahwa pijatan dapat membuat orang rileks Meningkatkan konsentrasi dan menyesuaikan keadaan permainan Namun, masalah saya saat ini adalah keterbatasan kebugaran fisik Sepertinya pijatan tidak membantu sama sekali Namun, karena Zhang Yu menyuruhnya untuk tidak bertanya apa-apa Selama dia rileks dan duduk, Sujiantong sama sekali tidak mengeluh Dan memang begitulah adanya Dia juga menahan Zhang Yu di dalam hatinya dan memecahkan toples itu agar Zhang Yu menekannya Serangkaian teknik pijat Zhang Yu adalah serangkaian keterampilan yang dibawa oleh kahliannya Dia dapat menggunakan energi dalam tubuhnya untuk merangsang energi orang lain Dan berperan dalam meningkatkan kondisi fisik dalam waktu singkat Jadi ketika Zhang Yu memasuki titik akupuntur untuk memasuki Qi dan membantu Sujiantong menyesuaikan kondisinya Sujiantong segera merasakan bahwa semacam perubahan sedang terjadi di tubuhnya Sujiantong merasa bahwa pijatan Zhang Yu tampaknya sangat efektif Dia merasa bahwa tubuhnya nyaman dan mengerikan pada saat ini Dan tubuhnya benar-benar rileks Anda harus tahu bahwa sebagai atlet profesional Sujiantong dipijat oleh tukang pijat tim Tetapi tampaknya teknik dan efek lawan tidak sama dengan Zhang Yu Khususnya, teknik pijat Zhang Yu juga mencakup pijat kepala Yang membuatnya merasakan sensasi dingin dari atas ke bawah Dan tiba-tiba seluruh tubuhnya tampak penuh kekuatan Dengan mata terpejam, Sujiantong hampir melupakan semua yang ada di sekitarnya Seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi Sampai Zhang Yu membangunkannya untuk membiarkannya bermain Dia merasa seolah-olah telah tertidur lama Dan seluruh tubuhnya memiliki energi baru Sungguh menakjubkan Zhang Yu, teknik pijatmu terlalu bagus Aku merasa seperti mendapatkan kembali kekuatan Oh, bagaimana kamu mendapatkannya? Jangan tanya yang tidak relevan ini Jiantong, ingat apa yang aku katakan Ketika kamu melompat dan menginjak lengan Ayun Perhatikan perbedaan waktunya Kamu harus menunggu sampai ketinggiannya cukup untuk melakukan sisa aksi Berhasil atau gagal sekarang Aku, bisakah aku benar-benar melakukannya? Apakah ini 2 meter 2020? Sujiantong berkata sedikit Sama sekali tidak masalah mendengarkanku Kuncinya adalah mentalitas Ingat, kamu berbeda sekarang? Yang, kamu harus percaya diri dengan kemampuan angkatmu Kamu tidak boleh bertindak terlalu dini Ingat Melihat Zhang Yu berbicara dengan serius Sujiantong akhirnya menggertakkan giginya dan mengangguk Oke Kali ini aku yang akan bertarung Jika tidak berhasil, aku akan Aku akan menjadi yang keempat Sujiantong melangkah ke lapangan permainan Dan sorak-sorai dari kampung halamannya bergema lagi Sujiantong gagal dalam banyak upaya sebelumnya Dan kegagalan itu jelas bagi semua orang Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya Selama ia adalah orang yang dapat melihat Keluar Jadi, apakah itu seorang atlet atau pelatih atau penonton biasa? Mereka semua berpikir bahwa ini seharusnya menjadi lompatan terakhir Sujiantong Tetapi sebagai pemain lokal, anak-anak kampung halamannya Sujiantong dapat mencapai langkah ini Dan ia tahu bahwa orang-orang kampung halamannya tidak mudah Oleh karena itu, para penonton kampung halaman di lapangan Dan para pendukung pemain tuan rumah harus didorong pada saat-saat kritis Sujiantong menerima sorak-sorai dan tepuk tangan kali ini Dan itu lebih hangat dari sebelumnya Tentu saja, ia juga sangat terharu dan membangkitkan semangat juangnya yang lebih kuat Sujiantong sekarang merasa bahwa kondisi internalnya lebih baik dari sebelumnya Sebenarnya, dalam pertandingan sebelumnya Ia sudah merasakan semacam kelelahan Terutama penurunan performa fisik yang parah di bagian akhir pertandingan Yang tidak diduga Sujiantong adalah teknik pijat Zhang Yu memiliki efek yang luar biasa Dapat menghilangkan rasa lelah di tubuhnya sekarang Apalagi membuat kondisi tubuhnya lebih baik Harus saya katakan bahwa ini sungguh menakjubkan Sujiantong belum pernah menggunakan stimulan Tetapi ia merasa bahwa stimulan mungkin memiliki efek yang sama Sujiantong terus mengingatkan Zhang Yu untuk memperhatikan poin-poin penting dari ritme Diikuti dengan pandangan tenang kepalang pada tiang penyangga Harus saya katakan bahwa tinggi 2 meter 2020 sangat menakjubkan Yang telah melampaui tingginya dalam jumlah besar Sebenarnya, suatu hari yang lalu, saya tidak berani memikirkan ketinggian ini Tetapi sekarang saya benar-benar ingin mencoba menantang ketinggian ini Menurut saya itu luar biasa Sujiantong mengeluarkan beberapa pikiran dari kebahagiaannya Menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Diikuti dengan mengangkat tangan Dan penonton langsung terdiam Dia memejamkan mata dan mengingat kembali poin-poin penting yang dikatakan Zhang Yu Diikuti dengan membuka mata dan menggerakkan kakinya Semakin cepat dan semakin cepat Mempercepat lari cepat Dan lepas landas di tanah Sujiantong merasakan bahwa dorongan kakinya lebih kuat dari sebelumnya ketika mengayu ini Yang juga membuat perhatiannya terkonsentrasi secara khusus Sujiantong merasakan gerakan lambat saat dia mengayunkan lengannya Dia terus mengingatkan dirinya sendiri tinggi Sedikit lebih tinggi Sambil memperhatikan tubuhnya perlahan naik Dia benar-benar lewat Inilah kesempatanmu Pada saat ini Sujiantong tidak menginginkan apapun Mengikuti latihan pukulan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya Dan akhirnya berguling Sujiantong mendaratkan bola Mengangkat kepalanya Dan mendapati bahwa tidak ada respons dari Mr. Gawang Dia sedikit ragu-ragu Bagaimana situasinya Menurut pendapatnya Bukankah seharusnya Mr. Gawang sekarang jatuh atau sedikit Bergetar Wasit di pinggir lapangan segera mengibarkan bendera putih untuk memberi tanda bahwa hasilnya sah Penonton berteriak keras Baru saat itulah Sujiantong tahu bahwa dia sama sekali tidak menyentuh bola dengan mulus Saya benar-benar menantang 2 meter 2020 dan berhasil Sujiantong melompat tinggi dengan gembira Dan tinjunya mengepal dengan gemuruh yang gembira Titik-titik-titik Seluruh tim pelatih dan atlet kota Zonghai juga saling berpelukan dengan gembira Anda harus tahu bahwa lompatan Sujiantong sangat penting Yang menjamin bahwa akan ada medali di kota Zonghai Yang merupakan kejutan yang tidak terduga bagi seluruh tim lintasan dan lapangan Titik-titik-titik Sujiantong menantang 2 meter dan 2020 Luar biasa Fan yang bertepuk tangan Jian Zizen berkata Kelihatannya sangat gugup Pokoknya Selamat kepada Sujiantong Dia adalah pemain yang sangat bagus Saobo berkata dengan bangga Hei Inilah semangat orang-orang Zonghai kita Kita tidak akan pernah gentar saat menghadapi kesulitan Jiantong Ayo Aku mendukungmu Fan yang berkata Pelatih Do Bagaimana menurutmu Sujiantong melakukan lompatan ini Do Hei berkata Lompatan Jiantong sungguh menakjubkan Aku tidak menyangka dia mampu menahan tekanan dan menantang ketinggian ini di saat yang kritis seperti ini Menurut Akal Sehat Karena pertandingan kali ini sudah berlalu Kebugaran fisiknya seharusnya hanya turun sedikit Aku tidak menyangka dia memiliki dorongan yang begitu besar Sungguh luar biasa Fan yang berkata Sepertinya potensi pemain Sujiantong belum sepenuhnya terwujud Itu tidak bagus Dia adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini Titik-titik-titik Lou Xiaobai tentu saja sangat terkejut Sujiantong mampu melewati 2 meter 2020 Yang juga terasa agak tidak dapat dipercaya baginya Jika dia ingat dengan benar Skor terbaik Sujiantong seharusnya tidak mencapai 2 meter dan 10 sebelum dimulainya kompetisi lompat tinggi Sungguh luar biasa bahwa hanya dalam satu hari dalam kompetisi Ia dapat menembus 2 meter 2020 Lou Xiaobai tahu pentingnya 2 meter 2020 untuk pelompat tinggi Ia juga telah bangkit sedikit dari ketinggian sebelumnya Dapat dikatakan bahwa setelah mencapai kemacetan 2 meter dan 10 Setiap angkat 1 cm sangat tinggi Sulit Terutama 2 cm, 2 meter, 18 hingga 2 meter, 2 cm Setelah 2 tahun kerja keras Saya melewatinya Tetapi pihak lain hanya membuat terobosan satu demi satu dalam sehari Tampaknya orang lain memiliki bakat yang lebih baik untuk melompat tinggi daripada dirinya sendiri Memikirkan hal ini Lou Xiaobai menatap Zhang Yu yang tersenyum dari kejauhan Dan tiba-tiba merasa sedikit iri Mungkin karir olahraganya kekurangan pesaing Jadi dia berhenti di titik kemacetan 2,2 meter Jika Anda juga memiliki pesaing di level dan level yang sama Saya yakin prestasi saya pasti tidak akan turun di bawah 10 besar di negara ini Dibandingkan dengan desahan Lou Xiaobai Zhang Ziyue benar-benar terkejut Su Jian Tong benar-benar melewati 2 meter 2020 Ketinggian yang belum pernah dia lewati selama setahun ini Bagaimana mungkin pihak lain bisa melewatinya Ini membuatnya tidak mungkin mempercayai semua yang terjadi Zhang Zili awalnya berpikir bahwa dia setidaknya akan mendapatkan medali perunggu kali ini Meskipun dia tidak memenuhi rencana Setidaknya dia harus menjelaskan kepada tim Ini luar biasa Lawan melewati 2 meter 2020 Dan dia mungkin kehilangan medali perunggunya Titik-titik-titik Zhang Zili datang ke arena di bawah tekanan yang luar biasa Melihat perasaan bahwa dia telah mencoba berkali-kali pada tanggal 1 Mei Dia pasti kurang percaya diri di dalam hatinya Tetapi saya pikir salah satu junior saya dapat melewati ketinggian ini Sebagai seorang junior, saya tidak sebaik junior saya Di masa depan, saya khawatir perkembangan di dunia lompat tinggi akan berhenti Zhang Zili mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran bahagia dan ingin melepaskannya Tetapi itu mirip dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya 2 meter 2020 terlalu tinggi Dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk kesehatan fisik dan mentalnya Tantangan Zhang Zili merasa bahwa ketinggian lepas landasnya bahkan tidak 2 meter dan 17 Dan kegagalannya tidak dapat dihindari Tentu saja, dia berjalan keluar dari stadion dengan wajah Muram Lu Xiaobai mengikutinya Meskipun 2 meter dan 2 meter bukan lagi ketinggian yang tak terkalahkan baginya Dia tidak bisa melompati setiap saat Jika tidak ada keadaan, kemungkinan seekor kuda kehilangan kaki depannya ada Lu Xiaobai ingin menenangkan suasana hatinya sebanyak mungkin Faktanya, dia merasa bahwa dia baik-baik saja hari ini Semua ketinggian di depan pada dasarnya satu kali Secara teoritis, 2 meter 2020 ini seharusnya tidak menjadi masalah Faktanya, Lu Xiaobai sekarang menghadapi tantangan Zong Hai Suang Kiong yang baru muncul Tentu saja, dia tidak bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan Benar, dari segi usia, dia secara bertahap terbenam Berniat untuk mundur Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bersedia menyerahkan kejuaraan Huh, bukan tidak mungkin untuk menempati posisi pegangan di sesi lompat tinggi Provinsi Dongsing Tetapi harus dikatakan setelah saya pensiun Lu Xiaobai memikirkan hal ini Menggertakkan giginya, menarik nafas dalam-dalam Mengikuti gerakan mengangkat tangannya Berlari secara bertahap melaju ke depan Dan akhirnya melompat untuk menyelamatkan nyawanya Irama dan gerakan lepas landas Lu Xiaobai masih merupakan pertunjukan bergaya buku teks Akhirnya, dia melompat dari mistar gawam untuk membuktikan kepada semua orang di lapangan Bahwa dia telah menjadi pemain terkuat di bidang lompat tinggi dari awal hingga saat ini Di tengah tepuk tangan penonton Lu Xiaobai juga menunjukkan senyum langka di wajahnya Pada saat yang sama Dia mengepalkan tangan ke Zhang Yu dan Su Jian Tong dan melambaikan tangannya Artinya juga jelas Ayon Nak tidak yakin untuk ikut berperang Zhang Yu dan Su Jian saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama Titik-titik-titik Lu Xiaobai melewati 2 meter Dan Zhang Yu mengikutinya Sebagai pemain tuan rumah dan pemain populer yang telah melakukan keajaiban di lapangan hari ini Penampilannya sekali lagi membangkitkan sorak-sorai dari penonton Dapat dilihat juga bahwa Zhang Yu memiliki level yang sangat tinggi Popularitas Titik-titik-titik Pan Wei Ye menatap Hou Yimin dan berkata Lao Hou Apakah menurutmu Zhang Yu akan baik-baik saja dengan 2020 meter ini? Hou Yimin berkata Menurutku seharusnya tidak ada masalah Faktanya Hasil terbaik Zhang Yu adalah 2 meter dan 18 selama latihan Aku ingin dia menantang 2 meter Tahun 2020 adalah ketidaksetujuannya sendiri Dia percaya bahwa fondasinya tidak kokoh Sheikh Dia mengatakan bahwa yang kurang darinya bukanlah tinggi badan Tetapi teknologinya Jadi dia tetap bersikeras melompat 2 meter dan 18 Dia berpikir bahwa tinggi badan relatif hemat energi Dan efek latihan teknisnya lebih baik Aku tidak bersikeras Bagaimanapun juga 2 meter 18 sudah merupakan tinggi badan yang sangat kompetitif Sejujurnya Aku tidak menyangka kompetisi ini akan seketat ini Tapi aku sangat yakin pada Zhang Yu Meskipun dia tidak melompat 2 meter tahun 2020 Tetapi aku tahu dia tidak pernah gagal pada 2 meter dan 18 Bahkan jika dia melompat untuk pertama kalinya Pada kenyataannya Hal yang paling mengerikan bukanlah tinggi badan Tetapi stabilitas yang tidak normal Aku pikir Zhang Yu adalah seorang Jenius sejati Jika dia tumbuh dewasa Dia pasti akan menjadi nasional Level 3 teratas Pantua Sebenarnya Timmu telah mengambil harta karun kali ini Tahukah kamu? He he Aku akan meminjam kata-katamu yang bagus Sebenarnya Aku tidak terlalu menuntut Zhang Yu dapat melewati 2 meter kali ini Tim kita akan dapat memiliki setidaknya 2 medali di akun Ini untuk kelompok lompat kita dan bahkan Zhonghai kita untuk tim lintasan dan lapangan kota He he Pasti seorang pemula Pan Wei Ye berkata bahwa ini juga tidak membanggakan siapapun Nitao selanjutnya mendengar bahwa ini juga mengedipkan mata Untuk mengetahui kekuatan lintasan dan lapangan kota Zhonghai Tingkat kebenaran di provinsi tersebut secara umum Jika tidak Tidak mungkin untuk berakhir dalam pertandingan provinsi setiap saat Namun Jika kelompok lompat ini dapat memimpin dalam mendaftarkan 2 medali Itu pasti akan menjadi medali yang tidak direncanakan Yang akan menjadi kejutan yang tak terduga bagi seluruh tim lintasan dan lapangan Dan bahkan seluruh tim olahraga Zhonghai Saya berharap tim sprint saya juga dapat membuat prestasi yang lebih baik Dan berusaha untuk hasil yang lebih baik Titik-titik-titik Tim di ruang siaran langsung Tentu saja Penuh dengan harapan untuk penampilan Zhang Yu Bagaimanapun Daya tarik pemain populer sangat menakjubkan Jian Zizhen berkata Saya pikir Zhang Yu pasti akan melewati 2 meter kali ini Mengapa kamu berkata begitu? Fan yang bertanya Pikirkanlah Zhang Yu telah melewati pertandingan hingga sekarang pada dasarnya satu kali Sekarang Lou Xiaobai sudah meninggal Seharusnya tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya Beberapa orang di sekitar mendengar ekspresi menangis dan tertawa ini Sungguh teori yang menyebalkan Apa yang kamu tertawakan? Apakah aku salah? Jian Zizhen menutup hidung kecilnya yang lucu dengan tidak puas Fan yang tertawa Bukan karena kamu salah Itu terutama karena kamu memiliki masalah dengan logik kamu Kamu bisa melakukannya sekali sebelumnya Dan kamu bisa melakukannya sekali di belakang Jadi jika Zhang Yu mendapat 3 meter kali ini Dia bisa melakukan semuanya sekaligus Petik 2 Fan Yang Apakah kamu menaikkan standar? Apakah kamu 2 meter 2 dan 3 meter sama? 2 meter 2 meter lebih tinggi 2 cm dari 2 meter 17 sebelumnya Jika hanya ada celah sekecil itu Saya pikir Zhang Yu seharusnya sama Petik 2 Zizhen Jika kamu pikir itu hanya beberapa cm Itu seharusnya tidak terlalu sulit Kalau begitu mari kita dengarkan apa yang dikatakan para profesional Setelah selesai Fan yang menatap Do He dan berkata Pelatih Do Kamu datang dan bantu tuan rumah cantik kita Untuk menjelaskan secara rincin betapa sulitnya cm ini Do He tersenyum dan berkata Katakan saja ini Untuk meningkatkan skor terbaiknya dari 2 meter dan 18 menjadi 2 meter dan 2 Dia melakukan pelatihan tertutup selama 1,5 tahun Dan Zhang Zile agar dapat menaikkan 2 meter 18 menjadi 2 meter 2020 Sudah 2 tahun sekarang Dan dia masih melayan naik turun 2 meter dan 19 Kamu dapat melihat bahwa kesulitan beberapa cm ini bukanlah pelompat tinggi Dan kamu tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya itu Fan yang tersenyum dan berkata Bagaimana bisa seperti Zen Aku tidak berpikir beberapa cm itu terlihat begitu sederhana sekarang Tentu saja, Jian Zizen juga merasakan kerja keras lompat tinggi dari pidato Do He Sebagai orang yang bukan profesional Tentu saja, aku tidak tahu seberapa sulitnya beberapa cm ini Jauh di luar imajinasiku Tetapi sebagai seorang wanita Dia percaya pada indera ke-6nya Dia hanya merasa bahwa Zhang Yuneng bisa melewatinya Jadi dia berkata Dengarkan pelatih Do Aku juga tahu bahwa beberapa cm itu mungkin jauh lebih sulit daripada yang aku kira Tetapi aku tetap berpikir Zhang Yun bisa melakukannya Tidak ada alasan Hanya intuisi wanita Jawaban Jian Zizen mungkin tidak sempurna Tetapi itu benar-benar tidak apa-apa Beberapa orang di sekitarnya juga bermata besar dan bermata kecil Dan tidak terus berdebat dengannya Titik-titik-titik Dua lompatan terakhir Zhang Yun pada dasarnya tergantung Dan dia harus mengatakan bahwa kemampuan perhitungannya yang tepat tidak sempurna Namun Ia juga tahu bahwa meskipun otaknya memiliki daya komputasi yang sangat canggih Ia tidak dapat akurat hingga tingkat cm atau bahkan mm Dan lompat tinggi adalah hal yang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi Namun Bagaimanapun Ini sangat berarti bagi Zhang Yun Yang dapat membuat kemampuan komputasinya terus meningkat ke tingkat yang sempurna Wasit memberi isyarat bahwa Zhang Yun dapat memulai permainan Dan ia kembali menelusuri semua data fisik yang diperlukan di kepalanya Diikuti dengan mengangkat lengannya Dan penonton kembali tenang Zhang Yun mengambil semua data yang dibutuhkannya Dan dengan cepat berjalan melalui pikirannya lagi Setelah merasa bahwa itu seharusnya hampir Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mulai berakselerasi perlahan 2 meter 2020 mewakili final pesta olahraga nasional Ketinggian kualifikasi harus dikatakan memiliki arti tonggak sejarah Bagi setiap pelompat tinggi Jika seorang atlet berhasil dalam suatu tantangan Itu berarti dia sudah memiliki kekuatan pelompat tinggi kelas 1 nasional Jika dia gagal melompat Maka dia hanya bisa mengatakan bahwa dia masih pemain standar Saya harus mengatakan bahwa bahkan 1 cm adalah 1 cm surga dan neraka Di bawah perhatian semua orang Zhang Yun bergegas ke titik lepas landas dan menendang Di antara kerumunan di pinggir lapangan Lou Xiaobai paling memperhatikan permainan Zhang Yun Dan bahkan mengatakan bahwa dia lebih memperhatikan daripada Su Jiantong Dari sudut pandang profesional Lou Xiaobai memastikan bahwa bagian akselerasi startup Zhang Yun memiliki rasa ritme yang baik Dan bahkan titik pendaratan setiap langkah sangat akurat Yang sangat jarang di antara para atlet Jika Zhang Yun adalah atlet yang lebih tua dan telah mengalami banyak kompetisi selama kompetisi Maka masuk akal untuk memiliki keadaan ini Namun, usia Zhang Yun yang sebenarnya sangat muda Bahkan lebih muda dari Su Jiantong Atlet muda seperti itu sebenarnya dapat dibandingkan secara teknis dengan para atlet yang berpengalaman Yang membuat Lou Xiaobai merasa sedikit tidak biasa Ada intuisi yang memberi tahu Lou Xiaobai bahwa Zhang Yun adalah variable terbesar dalam permainan ini Performa lawan dapat menentukan kepemilikan akhir medali emas Lou Xiaobai dapat dikatakan lebih memperhatikan semua detail sebelum lepas landas Zhang Yun kali ini Ketika dia melihat kinerja akselerasi startup yang sempurna lagi Dia juga memastikan keberhasilan Zhang Yun sekali lagi Itu sama sekali bukan hanya kekuatan ledakan yang tidak normal Dia adalah seorang master sejati Setelah Zhang Yun melompat ke udara, gerakannya dapat dikatakan sangat melar Meskipun ia sama seperti beberapa kali sebelumnya, ia masih melewati tiang ketika ia juga melengkung Tetapi kali ini ia tidak menggores Mr. Gawang Ia bahkan mengatakan bahwa setiap momen gerakannya dilakukan dekat dengan tiang Di mata seorang master seperti Lou Xiaobai, ini hanyalah penampilan yang sempurna Zhang Yun berguling dan menginjak alas Sebelum wasit menaikkan bendera untuk memastikan bahwa hasilnya valid Ia tersenyum dengan satu tangan dan menunjuk ke langit Memberi tahu semua orang bahwa tantangannya berhasil lagi Titik-titik-titik, sorak-sorai penonton dan bendera putih Wasit terjadi pada saat yang sama, segera mengguncang seluruh stadion Titik-titik-titik, para staf pelatih dan atlet kota Zhonghai juga bersorak gembira Kita harus tahu bahwa lompatan Zhang Yun telah menjamin medali perak Bahkan kemungkinan untuk mendapatkan medali emas pun tidak terlalu besar Yang tentu saja membuat semua orang bersemangat Titik-titik-titik, haha, luar biasa Zhang Yun benar-benar melewatinya lagi Bagaimana, naluri wanita saya sangat akurat Kata Jian Zizhen dengan bangga Beberapa orang berikutnya yang mendengarnya juga menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit Tetapi harus mengatakan bahwa Jian Zizhen benar-benar meramalkan kali ini Mungkin ada semacam intuisi wanita Tetapi pria tidak boleh merasakannya Titik-titik-titik, Zhang Yun berhasil Dengan cara ini, tiga orang melewati 2 meter 2020 Saya harus mengatakan bahwa ini belum pernah terjadi dalam kompetisi sebelumnya Faktanya, dalam sebagian besar kompetisi sebelumnya Ketinggian 2 meter sebelum 2020 telah menentukan kepemilikan tiga teratas Dapat dikatakan bahwa situasi tiga orang yang melewati 2 meter 2020 tidak pernah terjadi Yang juga membuat final lompat tinggi provinsi semakin menarik Titik-titik-titik, Zhang Zile sudah agak tidak berdaya menghadapi situasi saat ini Di antara empat orang, dia belum melewati 2 meter 2020 Dan berbagai tekanan mengikutinya, membuatnya melompat 2 meter 2 kali dan masih gagal Pada akhirnya, Zhang Zile tidak punya pilihan selain menyerah 2 meter 2020 Dan menggunakan aturan bebas lompat untuk menantang ketinggian berikutnya Meskipun semua orang tahu bahwa dia tidak berdaya Dia bermaksud untuk mencoba peruntungannya Namun, olahraga lompat tinggi ini hanya memiliki kekuatan dan tidak ada keberuntungan sama sekali Seseorang yang tidak dapat melewati 2 meter, dan kemudian melompat ke 2 meter yang lebih tinggi 2 atau 2 Memahami bahwa itu tidak mungkin sama sekali jika seseorang berpikir Bagaimanapun, keajaiban suji antong tidak terjadi setiap saat Situasi terakhir hampir sama seperti yang diprediksi semua orang Zhang Zile, yang memimpin di pertandingan pertama, melakukan lompatan terakhir 2 meter dan 2 meter Yang hampir menjadi simbolis Chang Zile akhirnya berhenti di semifinal Dan atribusi medali terakhir juga akan dihasilkan di antara Lo Zhang Su Titik-titik-titik Sujian melompat 2 meter, 2 meter Meskipun tinggi ini hanya 2 cm lebih tinggi dari tahun 2020 Tetapi sudah menjadi 10 tinggi teratas di negara ini Bagi suji antong saat ini, itu tidak kurang dari sebuah gunung Meskipun suji antong merasa bahwa kondisi fisiknya tidak buruk Dan ketinggian lompatan dari langit juga tinggi Beberapa profesional merasa bahwa itu masih harus mendekati 2 meter dan 2 cm Yang juga akan menyebabkan kegagalan Suji antong merasa bahwa dia benar-benar telah mencapai batas kali ini Tetapi dia merasa bahwa dia mampu melewati 2 meter di final ini Tetapi dia sudah sangat sukses Jadi meskipun dia gagal dalam lompatan ini Wajahnya tidak kesal dan dia masih dengan senang hati menyapa penonton Titik-titik-titik Diikuti dengan ketat oleh Lo Xiaobai Yang bermain sekaligus dalam pertandingan ini 2 meter 2-2 sebenarnya adalah hasil terbaik pribadi Lo Xiaobai tahun ini Dan bahkan mengatakan bahwa tinggi ini juga merupakan penampilan terbaik pribadinya dalam lompat tinggi Dengan bertambahnya usia Penurunan kebugaran fisik dan kemungkinan untuk meningkat lagi menjadi sangat kecil Jadi tinggi ini mewakili tinggi yang akhirnya menjadi milik dia dan Zhang Yu untuk medali emas Lo Xiaobai telah mempersiapkan diri untuk lepas landas untuk waktu yang lama Dapat dikatakan bahwa waktu di papan waktu telah lebih dari setengah Dan dia belum siap Titik-titik-titik Fan Yang Dao, pelatih Do Penyesuaian Lo Xiaobai kali ini jauh Lebih lama dari sebelumnya Apakah menurut Anda fenomena ini normal? Do He Dao, tentu saja itu normal Xiaobai sebenarnya adalah pemain yang murni teknis Dan daya ledaknya bukanlah kekuatannya Dari waktu persiapannya, dia dapat melihat bahwa dia sangat serius dalam permainan ini Tidak peduli menghadapi tantangan Zhang Yu yang baru saja naik daun Dia harus mengeluarkan semua pengalamannya untuk menjamin peluang menang Harus dikatakan bahwa Zhang Yu memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya Dan lompatan ini mungkin menjadi kompetisi dalam lompatan kejuaraan Saya memprediksi siapa yang akan melewati 2 meter dan 2 meter terlebih dahulu Dan siapa yang akhirnya akan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi ini Petik 2 Oh, lompatan ini sangat penting Mari kita nantikan apakah pemain Lo Xiaobai dapat memberikan dampak terakhir pada medali emas Pemain Lo Xiaobai sudah siap Dia memulai, mempercepat, lepas landas Titik-titik-titik Lo Xiaobai melompat ke udara Dapat dikatakan bahwa semua perubahan di sekitarnya ada dalam prediksinya Sekarang dia hanya melihat tinggi badannya Kalau lompatan ini di awal permainan Dorongan kakinya seharusnya tidak jadi masalah Tetapi sekarang setelah dia melakukan begitu banyak lompatan Kebugaran fisiknya menurun Dan dia sekarang bertarung sepenuhnya dengan kemauan keras Lo Xiaobai memperhatikan tubuhnya naik ke posisi palang Dan tiba-tiba merasa bahwa daya angkatnya hilang Tetapi ketinggiannya masih sedikit lebih buruk Tetapi saat ini tidak ada waktu baginya untuk mengeluh tentang hal lain Karena ketinggiannya tidak cukup Ia harus mengandalkan teknologi Setelah mengalami banyak lompatan Ia tahu bahwa bagi pelompat tinggi Celah antara yang paling kecil dan yang paling kecil adalah teknis Seks jelas terlihat Lo Xiaobai menutup pinggulnya rat-rat di lengkungan tiang Akhirnya menggulung kakinya dan kembali turun Setelah jatuh Ia berbalik dan melihat ke atas Dan menemukan bahwa tiang itu bergetar Hati Lo Xiaobai tidak enak karena tiang itu tidak bergetar ke atas dan ke bawah Tetapi berarti gerakan horizontal Karena titik tegangan dari guncangan ke atas dan ke bawah berada di bawah Tetapi situasi saat ini jelas bahwa ada situasi tegangan lateral Ketika ia melewati palang Hampir seperti yang ia pikirkan Setelah mengguncang palang beberapa kali Ia masih berada di antara penonton Oh, itu jatuh Wasit mengibarkan bendera merah sebagai tanda bahwa hasilnya tidak sah Lo Xiaobai gagal menantang 2 meter dan 2 angka 2 Dan mengambil inisiatif untuk kembali ke Zhang Yu lagi Selama dia bisa melewati 2 meter dan 2 angka 2 kali ini Bahkan jika Lo Xiaobai berhasil nanti Dia harus menantang ketinggian yang lebih tinggi Untuk mengalahkan Zhang Yu Artinya, jika Zhang Yu berhasil Dia mungkin mengatakan bahwa ini adalah pertarungan kejuaraan malam ini Orang terakhir yang tertawa Titik-titik-titik Penampilan Zhang Yu sekali lagi menimbulkan sorak-sorai Bagi penonton di rumah Tidak ada yang lebih baik daripada melihat anak-anak kampung halaman mereka Memiliki kesempatan untuk memenangkan medali emas Titik-titik-titik Fan yang tertawa Zizen Gunakan kesadaran wanitamu untuk memprediksi lagi Bisakah Zhang Yu melewati 2 meter 2-2 kali ini Tentu saja bisa Jian Zizen berkata dengan senyum percaya diri Dan berkata Lihat Zhang Yu benar-benar jenius 2 meter 2-2 tidak ada artinya baginya Zizen benar Aku juga mendukungmu Saobo tertawa Fan yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Dan menoleh ke Dou He Dao Pelatih Dou Apakah menurutmu Zhang Yu dapat melewati 2 meter dan 2 meter kali ini Dou He Dao Sebenarnya Saya juga setuju dengan nona jen Zhang Yu memang jenius sejati Mengenai apakah dia bisa melewati 2 meter dan 2 meter Saya Tidak punya jawaban pasti di sini Tetapi jika Anda bersikeras pada saya Saya pikir kemungkinan 7 atau 3 terbuka relatif besar 70% bisa melewati 30% tidak bisa Saya mengatakan ini tentu saja karena alasan saya Anda dapat melihat dari metode lompat gunting Zhang Yu sebelumnya Zhang Yu jelas tidak kekurangan daya ledak Tetapi bagaimanapun juga Dia terlalu muda Dan kebugaran fisiknya belum dalam periode emas Jika kebugaran fisik tidak dapat dijamin Ada kemungkinan gagal Bagaimanapun Lompatan Zhang Yu mengandung dengan lompatan dalam bakat dan ketekunannya Jika Zhang Yu dapat berhasil Dia yakin bahwa dia akan menggantikan Lou Xiaobai Dan menjadi pemain kuat baru dalam lompat tinggi Provinsi Dongsing Fan yang mengangguk Tampaknya pembawa acara cantik dan pelatih dou kita sangat optimis dengan pemain Zhang Yu Mari kita lihat bagaimana pemain bintang kita melakukan lompatan ini Baiklah Para pemain Zhang Yu sudah mulai bangkit Dia memberi isyarat bahwa dia akan mulai melompat Mari kita beralih kembali ke lokasi permainan Petik 2 Titik-titik-titik Penonton kembali hening Hampir semua orang menatap tajam ke tubuh Zhang Yu Dia mulai mempercepat langkahnya Semakin cepat Dan akhirnya lepas landas Masih sama seperti terakhir kali Gerakan Zhang Yu yang dimulai dari udara sangat meregang Tubuhnya hampir menyentuh tiang tanpa bergesekan Dan akhirnya berguling Saat Zhang Yu mendarat Sorak-sorai kembali terdengar Wasit kembali mengibarkan bendera putih untuk memberi tanda bahwa hasilnya sah Titik-titik-titik Tim pelatih dan atlet kota Zhonghai juga bersorak bersama Kalian harus tahu bahwa lompatan Zhang Yu pada dasarnya telah memastikan bahwa kota Zhonghai akan menerima medali emas pertama di Olimpiade Ini untuk seluruh tim kota Zhonghai Berita yang benar-benar hebat Titik-titik-titik Zhang Yu solo melompat 2 meter 22 Lou Xiaobai tercengang Meskipun sebelumnya dia membayangkan bagaimana jika Zhang Yu zen melewati 2 meter 22 Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini di depan matanya Dia tidak tahu harus berbuat apa Hasil terbaik Lou Xiaobai tahun ini adalah 2 meter 22 Dan sangat memalukan bahwa dia tidak melakukan lompatan pertama melewati seluruh tinggi Maka Zhang Yu melewatinya Bahkan jika dia melompati 2 Itu tidak ada artinya Inisiatif telah dikuasai oleh pihak lain di tangan Anda Dan Anda tampaknya mengungguli satu sama lain Anda harus melewati 2 meter 2 atau 4 Lou Xiaobai tidak pernah berhasil menantang 2 meter 24 dalam kompetisi resmi Tetapi biarkan dia mengakui bahwa Zhang Yu menang dan dia tidak dapat menerimanya Jadi dia segera meminta penggunaan aturan bebas lompatan Dan berencana untuk menantang dirinya sendiri 2 meter 24 tinggi Yang tidak pernah ditaklukkan dalam kompetisi formal Titik-titik-titik Lou Xiaobai menggunakan aturan bebas loncat Dan kemudian giliran Su Jiantong Su Jiantong juga sangat sadar diri Dia tidak menggunakan bebas loncat Bagaimanapun, dia telah mencapai batas Dan kemudian menggunakan bebas loncat Untuk menantang 2 meter yang lebih tinggi 24 Kemungkinannya pada dasarnya 0 Jadi Su Jiantong masih bersikeras menantang 2 meter dan 22 Tetapi seperti yang dia pikirkan Dua lompatan yang tersisa gagal satu demi satu Dan akhirnya memenangkan medali perunggu Di tengah tepuk tangan ucapan selamat dari penonton Titik-titik-titik Akhir dari dua lompatan Su Jiantong Wasit segera mulai menyesuaikan palang Palang juga dinaikkan ke ketinggian baru 2 meter 24 Dan kemudian lompatan kedua Low Xiaobai Titik-titik-titik Pelatih Do Menurutmu berapa kemungkinan keberhasilan Low Xiaobai Dalam menantang 2 meter 24? Kemungkinannya sangat rendah Karena hasil terbaik pribadi Low Xiaobai tahun ini Adalah 2 meter 22 2 meter 24 Tidak termasuk dalam rencana latihan tahunan tim provinsi Selain itu Usia Xiaobai kini telah melewati Masa kemasan kebugaran fisik Sangat sulit untuk menantang ketinggian ini Saya tidak tahu apakah Low Xiaobai Telah melewati 2 meter 24 Di kompetisi sebelumnya Ada masa lalu selama pelatihan Tetapi itu tidak pernah terjadi sekalipun Dalam kompetisi resmi Anda juga tahu bahwa lingkungan Selama kompetisi resmi Dan situasi selama pelatihan Sama sekali berbeda Dan saat Xiaobai melewati 2 meter 2 atau 4 Hanyalah kebugaran fisiknya Dalam masa kemasan Kebugaran fisiknya telah menurun Secara signifikan dibandingkan dengan waktu itu Itulah sebabnya saya pikir Sulit baginya untuk berhasil Tampaknya pemain Low Xiaobai Ingin menantang kesuksesan 2 meter 24 Tetapi masih ada banyak kesulitan Di tengah-tengah Tetapi tidak peduli apapun Saya juga berharap Pemain Low Xiaobai Dapat menantang diri mereka sendiri Dan mendedikasikan diri mereka Untuk kompetisi yang lebih menarik Titik-titik-titik Low Xiaobai yang menjadi sorotan Merasa bahwa dia tidak tertekan kali ini Dia menantang ketinggian 2 meter 24 kali terakhir kali Sudah lama sekali Dan dia belum pernah mengalami ketinggian ini Dalam kompetisi formal Hanya dapat dikatakan bahwa Bagi mereka yang secara bertahap Telah jatuh dari kebugaran fisik puncaknya Ketinggian ini telah menjadi bagian dari ingatan mereka Mungkin dalam keadaan normal Low Xiaobai mungkin tidak dapat mencoba menantang Yang terbaik secara pribadi Ketika ia berada di zaman kemasan kebugaran fisik Tetapi masalahnya sekarang adalah Ia menghadapi penantang terbesar dalam hidupnya kali ini Dan membiarkan dirinya menundukkan kepala Dan mengakui kekalahan Tidak mau Low Xiaobai mengakui bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius yang benar-benar hebat Dan prestasinya di masa depan Harus jauh melampaui dirinya sendiri Namun Sebagai juara selama bertahun-tahun berturut-turut Low Xiaobai tidak ingin pensiun dengan penyesalan ini Jadi ia juga harus membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemain terkuat di Dong Sing Hai Jam Kehormatan ini tidak dapat diganggu gugat Low Xiaobai menenangkan matanya dengan mata tertutup Dan saat ia membuka matanya Ekspresinya sangat serius dan hikmat Low Xiaobai mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa ia akan memulai Dan penonton kembali tenang Meskipun penonton di pinggir lapangan bukanlah atlet profesional Penonton juga tahu bahwa semakin tinggi kesulitannya Semakin lambat lompatan tingginya Setelah begitu banyak peningkatan Tingkat kesulitan palang telah jauh melampaui imajinasi orang biasa Dan lompatan ini dapat menentukan kepemilikan akhir kejuaraan Low Xiaobai mulai memulai dengan langkah-langkah yang terputus-putus Dan mempercepat langkah demi langkah Dapat dikatakan bahwa dia tidak melangkah ke tempat yang akurat setiap saat Dan titik lepas landas semakin dekat dan dekat Langkah terakhir Low Xiaobai secara akurat menginjak tempat yang diinjaknya berkali-kali Sebuah dorongan Low Xiaobai merasa tubuhnya perlahan naik Dan secara bertahap mencapai posisi palang Meskipun dia merasa kayuhannya sangat kuat Ketinggian palang lebih kuat Dan dorongannya tampaknya tidak cukup Tetapi dia tahu bahwa hanya ada satu kesempatan Jika dia gagal kali ini Kemungkinannya untuk berhasil di lain waktu akan semakin kecil Konsentrasi mental Low Xiaobai belum pernah terlihat sebelumnya Ketika dia melakukan gerakan tiang Dia bahkan dapat merasakan bahwa lekuk tubuhnya berubah di dekat palang Akhirnya, tentu saja Dia berbalik dan menjatuhkan bantalan Diikuti oleh kepalanya Palang masih sedikit berguncang seperti terakhir kali Low Xiaobai tegang dan terus berdoa Jangan biarkan palang jatuh Setelah sedikit berguncang Palang akhirnya stabil Wasit di pinggir lapangan buru-buru mengangkat bendera putih Untuk menunjukkan hasil efektif Penonton tiba-tiba berseru Sebenarnya, bagi penonton di tempat tersebut Tentu saja, mereka berharap Zhang Yu akan tertawa sampai akhir Tetapi sekarang Low Xiaobai menahan tekanan Dan membuktikan yang terkuat di provinsi tersebut dengan goncangan ini Kekuatan para pemain secara alami memenangkan rasa hormat dari para penonton Dan tepuk tangan pun menyusul secara bertahap Low Xiaobai sangat gembira saat ini Baginya, kegembiraan ini telah lama menghilang Saya tidak menyangka akan segera pensiun Dan menemukan perasaan ini Tampaknya hanya lawan yang cukup kuat Yang dapat menginspirasi atlet untuk menjadi lebih hebat Jika Anda bertemu Zhang Yu 10 tahun yang lalu Anda mungkin sudah berdiri di podium National Games Titik-titik-titik Hebat sekali Aku tidak menyangka Low Xiaobai benar-benar bisa melewati 2 meter 2 atau 4 Ngomong-ngomong, pelatih dou Kau ingat bahwa kau mengatakan bahwa Low Xiaobai tidak pernah melewati 2 meter 2 atau 4 Dalam kompetisi resmi Yang juga merupakan penyegaran Apakah catatan terbaik pribadinya? Ya, Xiaobai memang menyegarkan catatan terbaik pribadinya kali ini Faktanya, untuk pemain seusia Xiaobai Sangat sulit untuk menahan tekanan dalam kompetisi semacam ini Dan menciptakan catatan terbaik pribadi Itu juga menunjukkan bahwa Low Xiaobai adalah seorang jenius yang memang pantas Zhang Yu ingin melampauinya hanya untuk bekerja lebih keras Kalau benar, Zhang Yu tampaknya menginginkan medali emas Seharusnya tidak sesederhana yang dipikirkannya Sekarang tergantung pada apakah Zhang Yu juga dapat melewati ketinggian 2 meter 24 Titik-titik-titik Ketika Low Xiaobai akhirnya bertemu Zhang Yu Dia berkata Zhang Yu Aku akui bahwa kau adalah lawan yang kuat Tetapi jika kau ingin melampauiku Aku takut menunggu sampai aku pensiun Mengapa kau harus menunggu begitu lama untuk pensiun? Zhang Yu tersenyum Sebentar lagi kau akan melihat bagaimana aku melampauimu Hahaha, bukannya tidak mungkin mengatakan ini Tetapi lebih baik menunggu sampai kau melewati 2 meter 2 atau 4 Low Xiaobai berjalan pergi sambil tersenyum Zhang Yu mengikutinya sambil tersenyum dan kemudian berpikir sejenak Alih-alih pergi ke lapangan permainan Dia malah berbalik ke kursi Wasit Wasit di pinggir lapangan tidak tahu apa yang terjadi ketika dia melihat ini Dia berkata Apa yang terjadi dengan Zhang Yu? Zhang Yu berkata Halo Wasit Saya ingin menggunakan tanpa skip Gunakan tanpa skip Wasit mendengar setruman dan berkata dengan tergesa-gesa Zhang Yu Kau harus berpikir jernih Aturan tanpa skip hanya dapat menambah tinggi mistar gawang dan tidak dapat diturunkan Sekarang kentunganmu lebih besar dari Low Xiaobai Menggunakan tanpa skip tidak baik untukmu Haruskah kau mempertimbangkannya? Zhang Yu berkata Tidak masalah Aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas Aku masih berniat untuk menggunakan tanpa skip Wasit melihat Zhang Yu begitu keras kepala dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya Menurutnya, semakin banyak atlet yang disebut jenius, semakin sombong Mereka harus tahu bahwa 2 meter 24 telah menjadi tinggi badan tertinggi dalam pertandingan provinsi selama bertahun-tahun ini Zhang Yu sebenarnya ingin meningkatkannya Setelah beberapa saat, jika anak Anda bengkak dan penuh lemak Ia tidak dapat melompat lebih dari 2 meter 26 dan anak Anda akan menangis Baiklah, karena kamu bersih keras, kami telah menyesuaikan palang menjadi 2 meter 26 Saya tidak mau 2 meter 26 Zhang Yu menggelengkan kepalanya Apa? Wasit mendengar kerutan dahi, diikuti kerutan dahi, dan Berkata Zhang Yu, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya hanya mengatakan bahwa tanpa lompatan hanya dapat menambah, bukan mengurangi Tentu saja saya mengerti, saya tidak mau 2 meter 26, saya ingin menambah tinggi Tambah lagi, wasit tampak tidak percaya dan berkata Tidakkah kamu hanya ingin memberi tahu saya? Kamu ingin menyimpan rekor, 2 meter 28 Apakah rekor provinsi hanya 2 meter, 2 dan 8? Zhang Yu berkata dengan ekspresi aneh Ya, ada apa dengan anakmu? Wasit memutar matanya dan berkata Zhang Yu, aku akan mengatakan yang sebenarnya Rekor provinsi 2 meter 2 dan 8 belum pernah dilewati selama lebih dari 20 tahun Jika kamu benar-benar ingin menantang, mari kita buka haluan Tetapi tidak ada jalan kembali, kamu harus memikirkannya Karena kamu ingin menantang, tentu saja, kamu harus menerima tantangan yang sulit Lalu 2 meter dan 2 meter, wasit mendengar bahwa dia hampir tidak jatuh Zhang Yu sebenarnya bahkan tidak membutuhkan 2 meter dan 2 meter Dan meminta 2 meter dan 2 meter Bukankah itu berarti dia ingin memecahkan rekor provinsi? Wasit juga mati oleh Zhang Yuqi Atlet yang sombong itu belum pernah terlihat dalam hidupnya Tetapi ini adalah pertama kalinya dia begitu sombong Tidak dapat dihindari untuk saling berteriak Kalau begitu aku tidak melihat perbedaan 1 cm Kamu hanya perlu naik 2 meter dan 300 Itu kebetulan adalah garis lintasan Olimpiade Oke, lalu 2 meter dan 30 meter Zhang Yu langsung berkata Mendengar kata-kata ini, beberapa wasit di sekitar tidak bisa berkata apa-apa Oke, anak Anda memukul ular itu dengan tongkatnya dan menendang hidungnya ke arah Anda Karena Zhang Yu bersikeras menyesuaikan palang menjadi 2 meter dan 3-0 Wasit dan wasit tidak dapat mencegahnya Setelah berdiskusi sebentar Beberapa orang akhirnya menyetujui permintaan Zhang Yu Lagi pula, dari sudut pandang aturan Meskipun persyaratan Zhang Yu sedikit cacat mental Itu tidak ilegal Tetapi di mata semua orang Zhang Yu yang memiliki keunggulan komparatif Sebenarnya menyerahkan posisi dominannya kepada Lou Xiaobai Sejujurnya, tidak ada yang bodoh Diikuti oleh Lou Xiaobai juga dipanggil oleh wasit Ketika dia mengetahui bahwa Zhang Yu benar-benar ingin langsung menantang 2 meter dan 3-0 Dia juga memiliki tampilan yang luar biasa Sebagai pelompat tinggi profesional Dia pasti tahu apa yang diwakili oleh 2 meter dan 3-0 Ini bukan hanya disiplin provinsi baru Tetapi juga garis akhir Olimpiade Bahkan jika Lou Xiaobai telah bercampur dalam lingkaran lompat tinggi selama bertahun-tahun Dia tidak pernah berani memikirkan Olimpiade Lou Xiaobai tentu saja merasa bahwa Zhang Yu sekarang sudah gila Apakah dia cukup sombong untuk berpikir bahwa dia sudah memiliki standar atlet Olimpiade? Anda tahu, bahkan jika Anda menjadi pemenang medali di Olimpiade Nasional Anda mungkin tidak dapat lolos ke Olimpiade Lagi pula, ada 3 medali di Olimpiade Nasional Dan hanya ada 2 tempat di Olimpiade Saya memiliki standar yang tinggi dan saya tidak pernah memimpikannya Pihak lain begitu sombong sehingga hampir tidak diketahui Ketika wasit bertanya kepada Lou Xiaobai apakah dia juga akan menantang 2 meter dan 30 Dia langsung setuju Meskipun Lou Xiaobai setuju Itu tidak berarti bahwa dia pasti akan mencoba Lagi pula, dia pikir dia tidak sebodoh dan sombong Zhang Yu Untuk sementara waktu Selama Lou Xiaobai menunggu Zhang Yu melompat melewatinya Dia juga akan menyerah satu demi satu Saat itu, 3 lompatan Zhang Yu gagal Dan pemenang akhirnya tentu saja dirinya sendiri Jadi dia berkata bahwa dialah yang tertawa terakhir Ketika keduanya sepakat untuk menantang 2 meter dan 30 meter Wasit segera bertindak dan mulai mencoba untuk menyesuaikan Mr. Gawang ke ketinggian Yang tidak pernah dicapai dalam pertandingan tingkat provinsi Titik-titik-titik Para atlet, pelatih, tuan rumah, dan penonton di dalam dan luar lapangan Hampir sepenuhnya tercengang ketika mereka melihat ketinggian Mr. Gawang baru Yang akan disesuaikan oleh Wasit di papan tampilan elektronik Semua orang punya ide Apakah dua orang Zhang Yu dan Lou Xiaobai gila Titik-titik-titik Fan yang terkejut ketika dia melihat ini Itu benar Wasit sebenarnya berencana untuk menaikkan Mr. Gawang menjadi 2 meter dan 30 Apa yang dipikirkan Zhang Yu dan Lou Xiaobai Ini sama sekali tidak bisa melompat Dohe mengerutkan kening dan berkata Menurutku bukan ini yang dimaksud Lou Xiaobai Xiaobai, aku mengerti bahwa dia tidak mungkin cukup sombong untuk berpikir dia bisa menantang 2 meter dan 30 Jadi ini seharusnya, itu maksud Zhang Yu Maksud Zhang Yu Fan yang mendengar sejenak, diikuti oleh beberapa keraguan Tetapi situasinya jelas-jelas adalah keunggulan Zhang Yu Selama dia bisa melompat 2 meter 24 Maka dia bisa mendapatkan medali emas ini di pertandingan kedua Mengapa dia melepaskan keunggulannya dan melompat ke 2 meter dan 3-0 Bukankah ini terlalu aneh? Aku tidak tahu banyak tentang itu Zhang Yu, aku tidak benar-benar mengenal orang ini Tetapi pria kulit putih kecil yang lebih kukenal Dia tidak akan pernah melakukan hal semacam ini Hanya permintaan Zhang Yu, persetujuan pasifnya yang mungkin Bagaimanapun juga dengan tinggi badan yang dilebih-lebihkan Jika Zhang Yu tidak bisa melewatinya dan Xiaobai adalah juaranya Maka dia tidak punya alasan untuk tidak setuju Oh, itu saja? Maka kamu tidak berpikir ada kemungkinan seperti itu Zhang Yu kesal dengan penggunaan taktik orang lain seperti merangsang hukum Yang lain, kamu bilang Xiaobai, aku tidak mengatakan itu Aku hanya mengatakan itu mungkin Jika itu Xiaobai, itu tidak mungkin Aku sudah mengatakannya, Xiaobai Aku mengerti bahwa dia selalu memiliki batas bawah yang sangat terbatas Dan sama sekali tidak mungkin melakukan tindakan sekecil itu Itu seharusnya permintaan Zhang Yu sendiri Benar, pelatih Do berkata dengan pasti Saya yakin karakter Low Xiaobai cukup dapat diterima Namun, bagaimanapun juga 2 meter dan 3 nol agak terlalu dibesar-besarkan Ngomong-ngomong, pelatih Do Jika saya ingat dengan benar 2 tinggi 330 seharusnya melampaui rekor provinsi kita, kan? Lebih dari 2 cm Rekor provinsi kita adalah 2 meter 2 dan 8 Yang telah dipertahankan selama hampir 2 dekade tanpa terpecahkan Dan pilihan Zhang Yu yaitu 2 meter 30 bahkan lebih luar biasa Karena tinggi ini sudah menjadi garis batas final Olimpiade Dan atlet domestik yang dapat melewati ketinggian ini dapat menghitung dengan satu tangan Sungguh luar biasa Saya tidak menyangka bahwa 2 meter dan 3 nol benar-benar lolos Olimpiade Ngomong-ngomong, Zizhen, Anda tidak berencana menggunakan naluri kewanitaan Anda untuk memprediksi ini Bisakah Zhang Yu melewati 2 meter dan 3 nol? Jian Zizhen mendengarnya menggigit bibirnya dan mengerang Saya pikir, saya pikir seharusnya hampir sama Fan yang tersenyum dan berkata Mengapa wanita cantik kita memimpin jawaban ini? Begitu tidak yakin Bagaimana mungkin ada ketidakpastian? Karena Zhang Yu memilih ketinggian ini, dia pasti punya alasan sendiri Aku yakin pilihannya pasti sudah dipikirkan dengan matang Saobo mengangguk dan berkata Saya juga mendukung sudut pandang Zizhen Zhang Yu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang impulsif Jadi saya juga percaya pada pilihannya Fan yang mendengar senyuman dan Berkata, karena kedua tuan rumah kita Zizhen dan Saobo Percaya bahwa Zhang Yu akan mampu bertahan hidup Kalau begitu mari kita kunci lapangan lagi dan lihat lompatan Zhang Yu yang memecahkan rekor Jika Anda ingin membuat sejarah, Anda masih harus kehilangan medali emas Pertandingan yang mengasyikkan akan segera tiba Titik-titik-titik Wasit menyesuaikan tinggi Mr. Gawang dan Zhang Yu muncul lagi Dapat dikatakan bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian hampir semua orang Dan tingginya 2 meter 30 di pertandingan provinsi tidak pernah lebih tinggi dari tinggi 1 meter 9 Zhang Yu jauh lebih tinggi Dan semua orang merasa sedikit luar biasa Bisakah Zhang Yu, yang termasuk pendek di antara para finalis malam ini Melompat setinggi itu Semua orang di dalam dan luar lapangan tahu bahwa jika Zhang Yu berhasil Itu akan menciptakan sejarah baru Mungkin tidak ada yang berani menantangnya dalam beberapa dekade mendatang Dia akan menjadi eksistensi yang dibutuhkan provinsi untuk menantikan lompat tinggi Tetapi jika Zhang Yu gagal, dia akan menjadi bahan tertawaan besar di pertemuan olahraga ini Dan itu juga akan menjadi noda dalam perjalanannya menjadi dewa Jika dipikir-pikir, itu pasti tidak ada gunanya Tentu saja, Zhang Yu tidak akan mempertimbangkan masalah ini Faktanya, 2 meter dan 3 nol belum dicoba untuknya Tetapi ini tidak berarti dia benar-benar bebas stres Faktanya, jika Zhang Yu ingin meningkatkan keterampilan lompat belakang Saya yakin seharusnya tidak ada masalah dalam menantang ketinggian ini Namun, keterampilan lompat belakangnya sepenuhnya dipelajari sendiri Secara alami, dia tidak sehebat keterampilan yang diperoleh dari sistem Tetapi itu juga memberinya sedikit kegembiraan Di masa lalu, dia juga belajar dari tidak pernah mengalami Zhang Yu mendapati dirinya berkembang dari seorang pemula yang hanya bisa bersembunyi Di bawah sayap sistem menjadi usahanya sendiri untuk mulai mencoba mengepakkan sayapnya Kemajuan ini benar-benar membuatnya sangat bersemangat dan bahagia Zhang Yu menjernihkan suasana hatinya yang kacau Mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa dia siap untuk memulai Dan para hadirin kembali tenang Hampir semua orang mengeluarkan ponsel mereka Seolah-olah mereka ingin merekam lompatan bersejarah ini Zhang Yu dengan cepat menyesuaikan keadaannya ke titik di mana dia tidak memiliki pikiran apapun Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah sepenuhnya menghilang Hanya menyisakan lapangan permainan yang kosong dan dirinya sendiri Pada saat ini, Zhang Yu bergerak di kakinya dan berakselerasi menuju posisi Mr. Gawang Saat kemampuan komputasinya yang tepat secara bertahap meningkat Hampir setiap gerakan Zhang Yu merasa bahwa dia sudah berada di bawah kendali otaknya sendiri yang tepat Zhang Yu menyadari bahwa kemampuan kontrolnya yang tepat juga telah membuat kemajuan besar Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan lari cepat lengkung Dan langkah terakhir juga secara akurat menginjak titik lepas landas Dia menatap tajam dengan satu kaki Di bawah restu gaya reaksi, orang itu melompat tinggi dan perlahan-lahan terbang menuju ketinggian Mr. Gawang Seluruh stadion memancarkan cahaya yang berkedip-kedip saat ini Dan tampaknya ingin merekam seluruh proses yang mengejutkan ini Tubuh Zhang Yu perlahan-lahan melewati Mr. Gawang Pada gerakan berikutnya, ia tetap memilih untuk melewati Mr. Gawang dengan akurat Karena hanya dengan cara ini ia dapat memadukan keterampilan lompat tinggi dengan tubuhnya sendiri Alih-alih melewati Mr. Gawang secara paksa dengan kemampuan fisiknya yang kuat Tidak ada keterampilan sama sekali Tubuh Zhang Yu hampir berubah seiring dengan lengkungan Mr. Gawang Para atlet yang melihat adegan ini merasa bahwa Zhang Yu akan gagal mengenai tiang meskipun ada sedikit perbedaan dalam waktu aksi Tetapi sampai Zhang Yu berguling, memutar pinggulnya dan memutar kakinya Ia masih tidak memiliki goresan pada tongkat itu Wasit di pinggir lapangan melihat adegan ini untuk waktu yang lama Dan akhirnya teringat sesuatu Sementara Zhang Yu muncul dan menunjukkan gerakan kemenangannya Ia mengangkat bendera putih untuk menunjukkan bahwa hasilnya sah Rekor lompat tinggi provinsi baru juga dibuat Titik-titik-titik Penonton langsung bersorak sore paling keras malam ini Tim atletik kota Donghai sangat bersemangat Zhang Yu menantang 2 meter dan 3 angka 0 dan benar-benar berhasil Sehingga tidak hanya memecahkan rekor provinsi baru Tetapi juga memperoleh medali emas pertama untuk kota Donghai Titik-titik-titik Zhang Yu juga sangat senang Bahkan, sejak dia baru saja melewati tembakan Dia sudah merasakan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan lompatan belakang Telah mencapai kondisi yang praktis Tampaknya dia benar-benar telah mengintegrasikan metode lompatan dengan baik Dan telah memperoleh keterampilan yang sepenuhnya miliknya sendiri Selamat kepada tuan rumah Dapatkan keterampilan lompat belakang Tingkat lanjut belajar sendiri Mengingat bahwa keterampilan ini adalah keterampilan tingkat lanjut pertama Yang diperoleh oleh tuan rumah melalui pembelajarannya sendiri Sistem akan memberikan hadiah penyesuaian atribut secara acak Ekstraksi atribut Harap tunggu Selamat kepada tuan rumah Dapatkan plus satu untuk penyesuaian penampilan Dan sistem akan menyempurnakan penampilan tuan rumah dalam waktu 180 hari Zhang Yu Zheng senang bahwa Zhang Yu menerima informasi tersebut Dan tentu saja itu juga merupakan setrum Pasti dia tahu bahwa sistem tersebut telah lama tidak memiliki umpan balik informasi Seolah-olah sistem tersebut tidak ada Tetapi saya tidak menyangka bahwa ada reaksi tiba-tiba pada saat ini Pada saat yang sama, Zhang Yu sangat terkejut Karena keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri Juga dapat memperoleh bonus atribut Harus saya katakan bahwa ini memang kabar baik Tiba-tiba Zhang Yu bertanya-tanya apakah mungkin sistem keterampilan yang diperolehnya di masa mendatang dapat memberikan bonus atribut Atau hanya diberikan untuk pertama kalinya Sebaliknya, ia buru-buru menyampaikan informasi dan berkata Bos sistem, saya ingin tahu apakah keterampilan yang saya pelajari sendiri memiliki bonus atribut Setelah informasi tersebut, sistem tetap tidak responsif seperti biasanya Yang membuat Zhang Yu tertekan Zhang Yu pasti tahu bahwa ketika informasi sebelumnya dikirimkan dari sistem Itu terjadi selama setiap peningkatan Selain itu, sistem tidak pernah menghasilkan informasi apapun Pada hari kerja, saya bosan Dan Zhang Yu juga mencoba berkomunikasi dengan sistem Tetapi tanpa kecuali, semuanya tenggelam ke laut Jika sistem tidak cukup nyata untuk berdampak pada hidupnya Zhang Yu benar-benar meragukan apakah ada hal seperti itu di tubuhnya Sekarang tampaknya ia perlu tahu banyak hal Jalannya masih panjang Bagaimanapun, Zhang Yu melewati 2 meter dan 3 nol Yang membuat para atlet dan pelatih di bidang profesional di sekitarnya sama-sama luar biasa Di mata banyak atlet profesional 2 meter dan 2 meter sebenarnya adalah ketinggian yang belum pernah dilampaui di Provinsi Dongsing Selama lebih dari 2 dekade dalam waktu yang singkat Dan Zhang Yu tiba-tiba mengangkat rekor ini Yang telah disegel selama hampir 30 tahun Keketinggian baru yang bahkan lebih sulit dipahami Kemudian semua orang menegaskan bahwa waktu Lou Xiaobai telah berlalu dan waktu Zhang Yu telah tiba Titik-titik-titik Selamat kepada Zhang Yu karena berhasil melewati 2 meter dan 3 nol Pelatih Dou, sekarang Zhang Yu telah melewati ketinggian ini Maka rekor lompat tinggi Provinsi kita seharusnya menjadi standar untuk Olimpiade Ya, sebenarnya, 2 meter dan 2 meter telah dipertahankan selama hampir 30 tahun Saya tidak menyangka akan didorong lebih tinggi 2 cm kali ini Pikirkanlah, ini benar-benar luar biasa Saya tidak tahu seperti apa penampilan 2 meter dan 3 nol di Olimpiade Nasional Itu tergantung pada status kompetisi para pemain pada hari itu Harus dikatakan bahwa setidaknya 3 teratas Tentu saja, kemungkinan memenangkan medali emas juga sangat tinggi Bagaimanapun, itu adalah garis kelulusan Olimpiade Sekarang orang-orang di dunia dapat melewati ketinggian ini Mungkin hanya selusin orang Wow, itu kadar emas yang tinggi Tampaknya perlu untuk memberi selamat kepada Zhang Yu Yang membuat rekor baru dan memenangkan medali emas pertama Untuk tim lintasan dan lapangan kota Songhai Fan Yang, mungkin tidak pantas bagimu untuk mengatakan ini Orang-orang Lou Xiaobai tampaknya belum melompat Sekarang kamu mengatakan bahwa Zhang Yu telah memenangkan medali emas Apakah masih terlalu dini? Jian Zizhen tertawa Fan Yang mendengar senyum kering dan berkata Ya, ya, ya Zizhen layak menjadi tuan rumah kita yang paling profesional di sini Memang, saya tidak berbicara dengan benar Menurut aturan, pemain Lou Xiaobai juga harus memiliki 3 lompatan uji coba Saya berharap Lou Xiaobai itu juga dapat membuat rekor baru Dan berusaha untuk menyamai rekor provinsi ini Petik 2 Ketika orang-orang di sekitar Fan yang mendengar adegan itu Mereka semua tertawa pada saat yang sama Meskipun Lou Xiaobai sekarang memiliki 3 kesempatan untuk menantang 2 meter dan 3 nol Semua orang di sekitar juga jelas bahwa Lou Xiaobai tidak dapat menantang proyek sama sekali Faktanya, bagi semua orang, medali emas dalam permainan lompat tinggi ini adalah Zhang Yu Lou Xiaobai, suka atau tidak, harus menerima bahwa waktunya telah berlalu Dan era baru telah dibalu Xiaobai tentu saja sangat terkejut bahwa Zhang Yu benar-benar melompati 2 meter dan 3 nol Sebagai pelompat tinggi senior, dia juga tahu bahwa 2 meter dan 3 nol berarti bagi pelompat tinggi Yang merupakan tiket olimpiade yang berharga Itu juga merupakan impian sebagian besar pelompat tinggi, termasuk tentu saja Lou Xiaobai kemudian memberitahu wasit bahwa dia menyerah pada 3 lompatan yang tersisa 2 meter dan 3 nol terlalu tinggi baginya Probabilitas masa lalu pada dasarnya nol, jadi dia juga dengan murah hati mengakui bahwa pemenangnya malam ini adalah Zhang Yu Namun, Lou Xiaobai, setelah mengakui kekalahan, menimbulkan sedikit rasa kehilangan di hatinya Sebuah era yang ditandai oleh dirinya sendiri telah berlalu, dan sebuah era yang dipimpin oleh Zhang Yu telah menyapu Meskipun Jiangsan memiliki orang-orang berbakat, satu generasi orang baru menggantikan orang tua Tetapi ketika Anda benar-benar melihat pemandangan ini datang, suasana hati orang-orang tua pasti campur aduk Untungnya, mentalitas Lou Xiaobai bagus, dan segera dia senang dan sedih, dan mengambil inisiatif untuk menemui Zhang Yu Berkata, Zhang Yu Selamat, medali emasmu memang pantas Zhang Yu tersenyum dan berkata, para pendahulu memujiku Bagaimanapun, aku masih muda, dan mungkin ada banyak tempat di masa depan yang membutuhkan bimbingan para pendahulu Di masa depan, jika masalah dalam teknologi lompat tinggi menimpali para pendahulu, jangan ganggu aku Lou Xiaobai setuju sambil tersenyum dan mendengarnya Tentu saja, dia tahu bahwa dengan level Zhang Yu saat ini, tidak mungkin dia bisa mengandalkan dirinya sendiri Tetapi apapun yang terjadi, Zhang Yu mengatakan ini dengan sangat menghormati dirinya sendiri Secara alami juga memenangkan hati Lou Xiaobai, Su Jian juga mengantar masuk saat ini, dan mereka bertiga melambaikan tangan bersama untuk berterima kasih kepada hadirin Titik-titik-titik Pan Wei Ye berkata kepada Hou Yimin dengan gembira Lao Ho, terima kasih Tanpa bantuanmu kali ini, kami tidak akan pernah memenangkan medali emas ini Hou Yimin tersenyum dan berkata Faktanya, bakat Zhang Yu Bahkan tanpa aku, cepat atau lambat dia akan menjadi pelompat tinggi terbaik di negara ini Namun kedatanganku mungkin akan mempercepat prosesnya Namun aku tetap iri padamu Lao Pan, semua orang telah bekerja keras untuk mengembangkan pelompat tinggi yang hebat Tetapi kamu hanya mengambil kejuaraan nasional masa depan Hahaha Pan Wei Ye dan Ni Tao juga senang dan tersenyum Titik-titik-titik Kompetisi lompat tinggi secara resmi berakhir Dalam upacara penghargaan berikutnya, Zhang Yu juga akhirnya berdiri di podium kompetisi tingkat provinsi dan podium kompetisi sekolah dasar dan menengah kota yang diapijak terakhir kali Rasanya benar-benar sangat berbeda Tim atletik kota Zhonghai memenangkan medali emas yang tidak direncanakan Yang tampaknya juga membawa keberuntungan bagi tim atletik Pada final lempar lembing putri berikutnya, seorang pemain putri dalam tim tersebut juga memenangkan medali emas Bagi tim atletik, ini jelas merupakan kebahagiaan ganda Tentu saja, medali emas lempar lembing putri merupakan salah satu poin emas dalam rencana prapertandingan tim atletik Jadi meskipun bahagia, itu bukan di luar rencana Emas dan perunggu Zhang Yu dan Sujian Tong adalah medali yang sama sekali tidak direncanakan Pentingnya bagi tim atletik tentu saja luar biasa Namun, karena akan ada pertandingan besok pagi, meskipun tim teratas tim atletik sangat bersemangat, masih belum ada perayaan setelah pertandingan Zhang Yu dan timnya kembali ke tim untuk sekadar makan dan minum, dan mengikuti energi untuk mempersiapkan serangkaian pertandingan besok Titik-titik-titik, pada pagi hari berikutnya, tim atletik kota Zhonghai berangkat lagi ke pusat kebugaran Zhang Yu akan berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi lompat jauh pagi ini Sebagai pemain hebat tingkat dewa yang baru saja memenangkan medali emas di tim kemarin, status Zhang Yu tidak diragukan lagi Pada pagi hari pertandingan, suhunya sangat tinggi, dan itu jelas bukan hari pertandingan yang mudah bagi para pemain jarak jauh yang relatif terkonsentrasi Karena jumlah pertandingan di stadion hari ini relatif sedikit, sebagian besar pertandingan adalah pertandingan lari jarak jauh, jadi tidak banyak penonton yang menonton pertandingan di lapangan Titik-titik-titik, fan yang tertawa, Saobo, Zizen sedang istirahat pagi ini Kami berdua yang bertanggung jawab atas kelas, tanpa pembawa acara yang cantik Saya harap itu tidak akan membuat penonton merasa malu Saobo berkata sambil tersenyum, tentu saja suasana akan terpengaruh oleh kedua tuan itu Namun untunglah, pertandingan siang hari kita direkam dan disiarkan langsung di TV Saya percaya bahwa jika kita hanya mendengarkan suara dan tidak melihat orang, kita seharusnya tidak cukup untuk memengaruhi pekerjaan orang lain Hehehe, seharusnya tidak seburuk itu, ngomong-ngomong, Saobo, tadi malam, tim lintasan dan lapangan Zonghai Anda memenangkan dua emas dan satu perunggu dalam pertandingan tersebut Belum lagi tiga medali, itu juga memecahkan rekor provinsi Dibandingkan dengan satu perak, satu perak, dan satu tembaga di ibu kota provinsi dan satu perak dan satu tembaga di kota Huailin, itu adalah hadiah yang cukup Bagaimana dengan itu? Sebagai penonton tuan rumah yang istimewa, Anda seharusnya memiliki suasana hati yang berbeda tadi malam, bukan? Saobo tertawa, tentu saja Pertandingan tadi malam adalah hari terkeren yang pernah saya tonton sejak kompetisi lintasan dan lapangan dimulai Sebagai pembawa berita profesional, tidak pernah menonton pertandingan olahraga sebanyak itu maaf Hehehe, saya akan bertanya kepada Anda, pembawa berita profesional ini Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pertandingan hari ini Apakah Anda memiliki cabang olahraga yang sangat Anda sukai? Anda perlu mendengarkan dan menonton siaran acara tersebut kepada kami para pendengar TV Fan Yang, agak sulit bagi Anda Saya sudah mengatakannya sebelumnya Saya seorang pembawa berita, dan saya tidak takut untuk membicarakan beberapa berita hangat Tetapi ketika berbicara tentang memandu program olahraga, saya tidak memiliki data besar Dukungan, bagaimana mungkin ada berita yang dapat diandalkan untuk semua orang di antara penonton Saya rasa Anda tidak boleh menjual apapun Sebagai kakak laki-laki di bidang pemandu acara olahraga di provinsi ini Saya yakin Anda pasti memiliki banyak informasi orang dalam yang disediakan di depan radio dan TV Apakah teman-teman penonton Anda benar? Silakan, mari kita mulai Fan Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa Kalau begitu saya akan memperkenalkannya kepada teman-teman saya Jujur saja, tidak banyak perlombaan di stadion pagi ini Sebagian besar acaranya adalah lari jarak jauh di luar ruangan Ada maraton terpisah untuk pria dan wanita dan lomba lari beregu untuk jalan kaki Tetapi harus dikatakan bahwa sangat sulit bagi atlet untuk berlari jarak jauh di hari yang panas seperti ini Barang-barang di stadion kami hanya 400 untuk pria dan wanita Ada juga pertandingan kualifikasi untuk martil wanita, dan pertandingan pasing untuk lompat jauh pria Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah Saobo lebih tertarik pada acara-acara ini Saobo memikirkannya, saya tidak banyak berhubungan dengan acara lain Saya sangat tertarik pada acara lompat jauh pria Bagaimanapun, setiap acara internasional besar, kompetisi lompat jauh akan disiarkan langsung Harus dikatakan bahwa dalam acara atletik pria, ini-ini seharusnya menjadi proyek yang sangat menarik Petik 2